Assalamualaikum pemirsa, Anda kembali menyaksikan topik terkini, saya Deba Depari. Pemirsa arus lalu lintas dari arah Cikampek menuju Jakarta Sabtu pagi terpantau padat di ruas tol Jakarta Cikampek, Karawang, Jawa Barat. Sementara pemudik yang menggunakan motor pada arus balik mudik lebaran dari Jawa menuju Jakarta memadati jalur pantura bypass Rajawali, Kota Cirebon. Volume kendaraan pemudik yang kembali ke Ibu Kota Jakarta kembali meningkat di ruas tol Jakarta Cikampek Sabtu pagi. Peningkatan volume kendaraan pemudik ini terjadi di ruas kilometer 55, wilayah Kelari, Karawang, Jawa Barat. Meningkatnya volume kendaraan membuat jalur tol Jakarta Cikampek terpantau padat, namun masih bisa melaju dengan kecepatan di bawah 90 km per jam. Selain mobil pribadi, kendaraan yang melintas juga didominasi bus dan truk besar. Arus baliknya juga terpantau padat lancar, hal ini disebabkan banyaknya warga yang melakukan perjalanan ke Jawa Barat untuk memanfaatkan libur lebaran dan libur akhir pekan. Sementara dari jalur pantura, kepadatan terjadi di simpang penempatan bypass Rajawali, Kota Cirebon. Arus balik memudik yang menggunakan sepeda motor memadati sepanjang jalan pantura sejak dini hari. Data Dinas Perhubungan Kota Cirebon kendaraan yang melintas di puncak arus balik gelombang kedua yang menuju Jakarta per 15 menit sekitar 700 sepeda motor. Sedangkan kendaraan roda 4 yang melintas di jalur pantura bypass Rajawali sekitar 200 kendaraan per 15 menit. Diperkirakan puncak arus balik gelombang kedua di jalur pantura Cirebon dan tol Cikampek terjadi Sabtu malam hingga Minggu dini hari. Pemirsa demikian topik terkini, informasi, berita terkini dan menarik lainnya bisa Anda temui di portal berita kami antifeklik.com. Saya Deba Depari, sampai jumpa. Wassalamualaikum.